Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat, Peternak Primitif kembali lagi Untuk mendukung channel ini, jangan lupa di subscribe, like dan komen Ayam siap telur atau pulet, ayam jenis apakah itu? Beternak ayam petelur atau ayam layar merupakan aktivitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia Mengingat kebutuhan telur dari masyarakat Indonesia yang cukup tinggi Baik untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari atau untuk kebutuhan lainnya Ayam layar adalah ayam yang difokuskan pada produktivitas telurnya untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia Untuk beternak ayam petelur, biasanya orang-orang memulai beternak dengan membeli dog atau day old chicken Yaitu dengan membeli dog yang baru berumur beberapa hari lalu diternakan sendiri sampai menjadi ayam petelur yang siap bertelur Namun ada juga orang yang berpikiran apabila beternak ayam petelur sejak dari dog hingga panen Membutuhkan banyak persiapan dan waktu terutama dalam hal perawatan dan pakan Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, ada solusi yang bisa Anda pilih Yakni dengan membeli ayam petelur siap telur atau yang biasa disebut dengan ayam pulet Ayam pulet adalah adalah ayam petelur yang siap bertelur dan berusia sekitar 16 minggu Atau ayam tersebut sudah bertelur di bawah 5% Memelihara ayam pulet bisa menjadi pilihan bagi Anda apabila Anda tidak memiliki waktu untuk memelihara ayam petelur sejak anakan Ciri-ciri pulet yang baik, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan sebelum memelihara ayam petelur Anda harus memastikan terlebih dahulu kondisi dan riwayat dari ayam pulet tersebut Jadi Anda mengetahui catatan dari berat badan, konsumsi dan konversi pakan, vaksinasi dan kesehatan, serta pemeliharaan ayam pulet tersebut Ciri-ciri dari pulet yang baik adalah 1. Ayam pulet memiliki ciri fisik sebagai ayam petelur yang baik Ciri ayam pulet yang baik adalah sebagai berikut Bagian kepala dan muka halus, lebar, merah, dan cerah Memiliki jengger dan pial yang halus, lembab, merah, dan lebih lebar Kedua matanya cerah dan bercahaya serta pada bagian tulang pubis kecil, kenyal, elastis, dan berjauhan Bagian perut halus, rata, dan elastis Pada bagian kloaka atau anus bersih, lebar, basah, dan pucat Memiliki kulit yang halus, tipis, dan longgar Ukuran badannya lebar dan dalam, bulunya lebat, padat, dan mengkilap Kakinya panjang, cerah, dan kokoh 2. Ayam pulet memiliki badan yang sesuai standar dari breeder Ciri kedua dari ayam pulet yang berkualitas adalah dengan melihat dari berat badannya Pastikan ayam pulet memiliki berat badan yang sesuai dengan standar breeder Jangan sampai Anda membeli ayam pulet yang memiliki berat badan di bawah standar breeder Karena akan berpengaruh pada produktivitas ayam Berat ideal pada pulet usia 15 minggu adalah minimal 1270 gram dan maksimal 1320 gram Sedangkan berat ideal pada pulet usia 16 minggu adalah minimal 1350 gram dan maksimal 1410 gram 3. Kerangka tubuh, frame size, terbentuk secara optimal pada usia 12 minggu Frame size atau kerangka tubuh pada ayam pulet dapat diamati dengan melihat dari bentuk postur tubuh ayam Kerangka tubuh akan terbentuk dengan optimal pada saat ayam berusia 12 minggu Ukuran dari frame size juga berpengaruh dengan kualitas ayam pulet Karena frame size yang terbentuk sempurna akan sangat mendukung pencapaian dari puncak produksi yang optimal Dan dapat bertahan di puncak produksi dalam waktu yang lama Memulai beternak ayam pulet, setelah Anda memastikan bahwa Anda telah mendapatkan ayam pulet yang berkualitas Maka ada beberapa persiapan yang harus Anda lakukan Salah satunya adalah mengenai pembuatan kandang Kandang berfungsi sebagai tempat tinggal ayam dan juga sebagai tempat perlindungan dari panas maupun hujan serta serangan hewan pemangsa Jenis kandang sendiri pada umumnya yang digunakan oleh peternak ayam pulet terdapat dua jenis Yaitu kandang tipe open house dan close house Di antara dua jenis kandang tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Berikut penjelasan lengkapnya 1. Kandang tipe open house Kandang tipe open house atau kandang dengan sistem terbuka adalah tipe kandang yang masih banyak digunakan oleh peternak ayam petelur di Indonesia Sistem operasional pada kandang tipe open house masih banyak yang dijalankan secara tradisional dan modern Berbeda dengan kandang tipe close house yang sudah banyak menggunakan teknologi modern Kelebihan dari kandang tipe open house adalah biaya yang diperlukan untuk membuat kandang lebih murah daripada kandang tipe close house Tetapi kandang tipe open house juga mempunyai beberapa kekurangan Misalnya tingkat stres pada ayam yang dipelihara lebih tinggi Karena pada kandang tipe open house ayam-ayam akan lebih sering berinteraksi dengan pemeliharanya Misalnya pada saat pemberian pakan dan vaksin Selain itu kondisi kandang yang masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan Seperti tingkat suhu dan kelembaban di dalam kandang yang masih dipengaruhi oleh faktor alami Terlebih di daerah seperti Indonesia yang beriklim tropis Dimana sering terjadi perubahan cuaca yang ekstrim dan tentunya dapat berpengaruh pada kondisi ternak anda Perlu dilakukan pengontrolan yang ekstra terkait keadaan suhu di kandang Karena jangan sampai kandang terlalu dingin ataupun terlalu panas Untuk mengatasi hal tersebut bisa disiasati dengan membangun kandang Dengan memperhatikan dan mengatur antara lebar kandang, jarak antar kandang, ketinggian kandang, keberadaan ventilasi utara, dan juga pemilihan jenis atap kandang yang tepat 2. Kandang tipe close house Kandang tipe close house adalah kandang dengan sistem tertutup dan sudah banyak diterapkan oleh para peternak di negara-negara maju Pada kandang tipe close house, operasional kandang seperti pemberian pakan, vaksin, minum, dan juga pengaturan suhu dijalankan menggunakan mesin Jadi resiko ayam-ayam untuk stres lebih sedikit karena akan jarang berinteraksi dengan manusia Cuaca, suhu, dan iklim di dalam kandang bisa lebih terkontrol karena dijalankan oleh mesin Apabila suhu di luar terlalu dingin atau terlalu panas, pada kandang tipe close house terdapat mesin seperti kipas yang dapat menyesuaikan suhu agar ayam-ayam tetap dalam kondisi yang baik Namun yang menjadi kekurangan dari kandang ayam petelur tipe close house ini adalah membutuhkan modal yang besar dalam membangunnya Karena memang kandang tipe close house ini memiliki kemampuan teknologi yang memudahkan peternak Setelah mengetahui tipe-tipe kandang yang bisa digunakan untuk beternak ayam petelur, memilih lokasi kandang juga ada persyaratannya Lokasi yang dipilih haruslah strategis dan dekat dengan sumber air Berikut persyaratan untuk menentukan lokasi kandang ayam petelur Syarat menentukan kandang 1. Jauh dari pemukiman penduduk Membangun kandang ayam petelur sebaiknya berada jauh dari pemukiman penduduk Hal itu bertujuan untuk menghindari risiko protes dari masyarakat bila mana bau dari limbah kotoran ayam menimbulkan bau Selain itu adalah menjauhkan ayam-ayam dari rasa stres karena terlalu sering bertemu dengan banyak orang Apabila suatu saat terdapat virus atau penyakit yang menyerang ayam seperti flu burung Masyarakat tidak mudah cepat tertular karena lokasi kandang dengan pemukiman warga yang jauh 2. Dekat dengan sumber air Syarat berikutnya adalah lokasi kandang yang dipilih harus dekat dengan sumber air Tentunya sumber air tersebut air yang bersih dan memadai Karena keberadaan air sangatlah penting bagi ayam-ayam baik sebagai sarana minum ataupun sarana dalam membersihkan kandang Pastikan air yang mengalir adalah air yang sehat, bersih, bebas dari kontaminasi zat berbahaya Dan bisa mengakomodasi kebutuhan kandang dalam jangka waktu yang lama 3. Akses yang mudah Akses yang mudah meliputi jalan yang mudah untuk menuju kandang Karena akan memudahkan proses lalu-lalang saat pengangkutan hasil panen, pengiriman dok Atau saat pemberian pakan ayam petelur dan vaksin Selain itu lokasi kandang sebaiknya juga dekat dengan area pemasaran Karena selain akan menghemat biaya transportasi Pelanggan akan lebih suka karena lokasi yang dekat dengan pemasaran Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati